Desa Cibodas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati Bandung Barat, Kapolres Cimahi dan Dandim 0609 meninjau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Desa Wisata Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Desa yang dihuni oleh 3.600 kepala keluarga atau kakak atau sekitar 12.000 jiwa menjadi desa hijau atau nol kasus COVID-19. Selain penerapan PPKM Mikro secara ketat dengan menjalankan protokol kesehatan dan sosialisasi yang masif, tingkat kepatuhan warga pun sangat tinggi. Bahkan wisatawan yang hendak berwisata di sejumlah objek wisata pun tidak luput dari pemeriksaan surat rapid antigen atau dilakukan rapid antigen secara gratis. Akibat keberhasilannya dari awal COVID-19 hingga kini, status zona hijau di desa wisata tersebut, sebanyak 17 posko COVID-19 yang tersebar di 10 RW didirikan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, desa wisata Cipodas terintegrasi secara terpadu dalam satu tempat, yakni memiliki puskesmas, posko COVID-19, ruang isolasi mandiri COVID-19, dan ruang melahirkan hingga ruang pelayanan warga di kantor desa. Ada puskesmas, ada korner, ada semuanya dan ruangan isolasi mandiri yang ada kejala dan yang ini sudah lengkap semua. Dan daerah ini, hijau, tidak ada satupun yang terbapar virus corona. Mudah-mudahan daerah-daerah yang lainnya dengan diterapkannya BPKM skala mikro ini akan menjadi zona hijau semua. Desa Cipodas yang merupakan desa wisata bisa jero kasus Pak? Iya, karena saya mengeluarkan surat, ada waktu suratnya, jadi ke tiap wisata, apabila ada yang pengunjung, apabila tidak menunjukkan hasil rapi tes atau hasil bebas dari COVID-19, diharapkan pulang kembali ke tempat asal gitu Pak. Ini berapa kakak sih Pak di Cipodas ini Pak? Berapa penduduk banyaknya? Di sini 3.600 kepala keluarga, jumlah jiwanya kurang lebih 12.000 jiwa. Bupati Bandung Barat, A. Umbara Sutisna berharap kekompakan semua unsur di desa Cipodas bisa menularkan energi positif kepada 164 desa lainnya di Kabupaten Bandung Barat. Penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat memiliki tren menurun. Kini Bandung Barat masuk ke dalam zona orange di wilayah Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV